Intro Selamat malam pemirsa anda menyaksikan presisi update pukul 20 waktu Indonesia Barat Bersama saya Mentari Ditanzil Polsek Pondok Aren berhasil amankan 4 pelaku tawuran antar remaja yang terjadi selasa dini hari di kawasan Pondok Aren, Panggerang Selatan Tawuran terjadi di Jalan Raya Bintaro Sektor 3A pada Sabtu lalu 17 Februari 2024 Tawuran terjadi di dekat Bintaro Plaza ini berhasil terekam oleh CCTV yang memperlihatkan 2 kelompok remaja melakukan aksi tawuran Dua kelompok remaja tersebut menamakan dirinya Bintaro Bersatu dan Vegas dari Ciputat Kapolsek Pondok Aren kompol Bambang Askar Sodik mengatakan pihak Polsek Pondok Aren telah melakukan cek TKP dan mengamankan identitas para pelaku tawuran lainnya serta sejumlah barang bukti Yang menegaskan para pelaku untuk menyerahkan diri sebelum diamankan oleh petugas kepolisian Dapat kami sampaikan kronologis peristiwa terjadinya tawuran di wilayah hukum Polsek Pondok Aren Pada hari Sabtu dini hari kami mendapat informasi melalui jaring komunikasi HT Pokdarkam Tipmas yang terkoneksi di piket Polsek Pondok Aren Menyampaikan bahwa telah terjadi tawuran anak-anak pelajar di daerah Bintaro Sektor 3A Akses dari STAN sampai ke Pintaro Plaza Setelah mendapat informasi dari Pokdarkam Tipmas melalui jaring komunikasi Saat itu juga tim opsional dari buser unit reskrim Pondok Aren langsung bergerak menuju arah kejadian Dan langsung mengamankan dua orang korban yang terluka Yang terluka kena sabetan di Dukasnya tetajam Ada di sebelah pinggang langsung saat itu juga Kami bawa ke rumah sakit terdekati rumah sakit mitra keluarga Kami menyampaikan kepada masyarakat yang milik putra putri Tolong betul-betul dijaga putra putrinya Jangan sampai kita tidak tahu sebagai orang tua tidak tahu keberadaan putra putrinya pada saat malam hari sampai dia nyari Kemana mereka Karena peran orang tua peran keluarga ini sangat dominan Bila tidak ada pengawasan keluarga secara langsung Mereka terdekati seperti ini Dan dari hasil BAP pun Peran keluarga pun Rata-rata mereka masih usia pelajar semua Rata-rata mereka masih SMP Di daerah Jakarta Selatan dan Ciputan Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya Polda Bangka Belitung menggelar latihan praoperasi pekat menumbing 2024 di gedung Tribata Polda Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 20 Februari 2024 Latihan praoperasi pekat menumbing 2024 dibuka oleh Karoops Pol Dababel Kombes Pol Muhammad Erwin Latihan praoperasi merupakan momentum yang penting dan mempunyai nilai strategis dalam upaya cipta kondisi Dan menegakkan protokol kesehatan di wilayah hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung menjelang bulan suci Ramadan Tentunya Polri telah melakukan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana yang dapat mengganggu kamtipmas Yang dilakukan oleh kelompok atau masyarakat tertentu Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Polri khususnya Polda Kepulauan Bangka Belitung Seperti kegiatan deteksi dini, kegiatan preemptif, kegiatan preventif, pengamanan serta penegakan hukum terhadap gangguan keamanan Yang menjadi penyakit masyarakat seperti perjudian, madat, maling, madun, minuman keras, dan kejahatan jalanan Sekian presisi update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi Terima kasih telah menonton!